PT. Siloam International Hospitals TBK yang membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp143,89 miliar di sepanjang kuartal 1 tahun ini. Nilai tersebut mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 788 persen jika dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun lalu. PT. Siloam International Hospitals TBK mencatat pertumbuhan laba bersih yang signifikan yang sebesar 788 persen di sepanjang kuartal pertama tahun ini. Manajemen Siloam Hospital dalam keterangan menyatakan peningkatan laba didorong oleh fokus berkelanjutan dalam peningkatan pendapatan, strategi manajemen biaya, serta pelaksanaan program pengobatan dan pengujian COVID-19. Untuk itu, manajemen perseroan akan tetap fokus pada peningkatan pendapatan dan manajemen biaya. Laporan Keuangan Emitar Rumah Sakit Grup Lipo ini mencatat laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk di kuartal 1 2021 sebesar Rp143,89 miliar, di mana angka tersebut naik cukup besar yang mencapai 788 persen dibandingkan kuartal 1 2021 yang hanya Rp16,19 miliar. Peningkatan laba bersih tersebut terutama diterang oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 32,5 persen menjadi Rp1,9 triliun. Sementara pada kuartal 1 tahun lalu, pendapatan silam hospital hanya sebesar Rp1,44 triliun. Pertumbuhan pendapatan dan laba bersih tersebut juga mendorong profitabilitas perseroan, di mana margin laba bersih sepanjang kuartal 1 2021 menjadi 7,9 persen dibandingkan kuartal 1 2020 yang sebesar 1,3 persen. Bagi sumber adek sejati.